Waktu kita mencuci muka, dalam wudhu tersebut, keluar dari wajahnya, setiap dosa, kesalahan, keluar semuanya. Dia pandang kesalahan-kesalahan, dosa-dosa tersebut, keluar sebagaimana dia memandang air yang turun dari wajahnya. Terima kasih telah menonton! Al-Muslimu atau Al-Mu'minu, fahasala wajahnya, keluar dari wajahnya, keluar dari wajahnya, Kulu khati'atin, nazara ilayha, biayni ma'al ma'i, aw ma'a, ahiri, ghatri al ma'i, Faizah ghasalah, yadayhi, harajah, min yadayhi, kullu khati'atin, kana, batashadha, yadahu ma'al ma'i, Ma'al ma'i, aw ma'a, ahiri, ghatri al ma'i, faizah, wa salah, rijlayhi, harajat, kullu khati'atin, Masyadha, rijlayhi, ma'al ma'i, aw ma'a, ahiri, ghatri al ma'i, hatta, yahruja, nagiyyan, min az-zunubi, rawahu muslim, Al-Rabihah, 10, an-Hu, an-Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallamah, Qala, al-Solawatu, al-Hamsu, wal-Jumuhatu, ila-Jumuhati, ila-Jumuhati, waramadhanu, ila-Ramadhanu, ila-Ramadhanu, Muqaffiratun, ma'abaynahunna, izajtan tunibati, al-Kabair, rawahu muslim, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa ma'walah Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Obbisrahli sadri wa yasirli amri Wahlul hukdatam min lisani Jabgahu bawli wahdi kalbi wasadid lisani Bijahi Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Huji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih memberikan kebaikan demi kebaikan Kenihmatan demi kenihmatan Mengumpulkan kita di majlis ini, di masjid ini Mengumpulkan kita di tempat yang baik Di rumah dari rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala Menggerakkan hati kita Menggerakkan langkah kaki kita Di tempat yang baik Ditujukan, dilangkahkan ke tempat yang baik Maka patut kita syukuri nikmat Yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Menggiring langkah kaki kita Ketempat yang baik Mendengarkan Yang didengarkan yang baik Duduk Yang dilihat Yang dilihat adalah yang baik Semua Kebaikan demi kebaikan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan yang baik Mudah-mudahan kita selalu didengarkan yang baik Mudah-mudahan kita selalu melakukan yang baik Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi orang yang baik Dijauhkan dari perbuatan yang tidak baik Dan dihilangkan keinginan perbuatan-perbuatan yang tidak baik Alhamdulillah Telah kita dengar tadi Dari Habib Tahir Apa Yang kita dengarkan Sungguh Besar sekali Keagungan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di dalam perjuangannya Maka dari itu Jangan kita sia-siakan Apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dari warisan-warisannya Ilmu-ilmunya Kita ambil sedikit demi sedikit Untuk amalan hidup kita Untuk bekal ibadah kita Supaya ibadah kita Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita dengarkan dari ibadah Habib Fikri Al-Habzi Sudah lama tidak hadir Apa yang telah beliau Atakan tersebut Sungguh Yang dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habzi Menghilangkan Kebingungan Apabila kita hadir Di majlis ta'lim Di majlis zikir Sudah tidak diragukan lagi Yang mana tadi Dari rumah Berat Mau datang Sampai disini Senang Seperti ada Ada obatnya Inilah Keberkahan daripada Majlis ta'lim Daripada Majlis ta'lim Terus lagi Kita dapat Dapat ilmu Terus ilmu tersebut Bisa menjadi ilmu yang Bermanfaat Alhamdulillah Ya Allah Kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita Diberikan Yang baik-baik Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita menyambung Daripada Hadis Yang kita Belajari Asal Isha Asyara Yaitu Yang ketiga Belas Dari Bap Banyaknya Jalan Yang baik Banyaknya Jalan Kebaikan Ya Anhu Masih Diriwayatkan Oleh Abu Hurairah Radiyallahu anh Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Gala Bersabda Iza Tawad Doa Apabila Engkau Berwudu Seorang Amba Al-Abdu Al-Muslim Ya telah Berwudu Seorang Hambah Seorang Muslim Ya Karena Wudu Tidak sah Bagi orang Kafir Ya Tawadda Al-Abdu Al-Muslim Awil Mu'min Atau Mu'min Tawadda Maka Maka Dia Basuh Wajahnya Hora Maka Maka Keluarlah Dari Wajahnya Semua dosa-dosa Semua Kesalahannya Telah Telah Dilihat Olehnya Dosa-dosa Tersebut Bi'aynaihi Dengan Matanya Dengan Kedua Matanya Ma'al Ma'al Ma'i Bersama Air Au Ma'a Akhiri Gotril Ma'i Atau Bersama Akhir Tetesan Air Pa'idah Ghosalah Yadaihi Apabila Dia telah Membasuh Kedua Tangannya Khoro Jamin Yadaihi Keluar Dari Kedua Tangannya Kullu Khati Atin Semua Dosa-dosanya Kesalahannya Kana Bastos Shadha Yang Dia Pakai Menggenggam Yang Dia Pakai Meraih Dengan Tangannya Yadahu Kesalahan Kesalahan Tersebut Yadahu Ma'al Ma'i Keluar Bersama Air Au Ma'a Akhiri Gotril Ma'i Atau Bersama Akhir Tetesan Air Yang Keluar Dari Tangannya Pa'idah Khosalah Rijlaihi Apabila Dia Membasuh Kedua Kakinya Khoro Jad Telah Keluar Kullu Koti Atin Semua Kesalahan Dosa Masyad Yang 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 Dia Gunakan Berjalan Dengan Kakinya Rijla Ma'al Ma'i Keluar Bersama Air Au Ma'a Akhiri Gotril Ma'i Atau Keluar Bersama Akhir Tetesan Air Hatta Ya'ruja Nagiyyan Minadzunub Sehingga Keluar Dosa Tersebut Bersih Anggota Badannya Dari Dosa Nagiyyan Minadzunub Dari Dosa Dosa Rawahu Muslim Masih Di dalam Penjelasan Tentang Wudu Kemarin Kita Hadis Kedua Belas Menjelaskan Juga Tentang Wudu Sekarang Masih Di dalam Penjelasan Tentang Wudu Supaya Kita Diingat Ingatkan Lagi Diulang Ulang Lagi Tentang Penjelasan Bab Wudu Di dalam Hadis Yang ke 13 Ini Dari Abu Hurairah Rasulullah S.A.W. bersabda Iza Tawad Do'al Abdul Muslim Mu'min Barasalah Waj'ahu Jadi Yang Dibasuh Itu Adalah Wajah Wajahnya Ya Disini Tidak Diungkapkan Ya Niatnya Wudu Ya Karena Itu Adalah Diwajibkan Ya Wudu Itu Berni Berniat Kapan Niat Wudu Itu Ya Dibasuh Dibasuh Dibasuh